Dari aksi Syahrini kala aksi makan yogat di LA juri perhatian, cincin istri Reino Barakja di pemicunya. Masih dalam suasana liburan di Los Angeles, California. Penyanyi Syahrini kembali membuat heboh penggemarnya melalui aksi makan yogat di Go Greek, Beverly Hills, California. Istri Reino Barak tersebut menikmati yogat dengan berbagai macam topping favorit pilihannya. Sepintas tak ada yang salah dari aksi wanita 39 tahun yang akrab di sapa inces tersebut. Namun siapa sangka, fanbase Syahrini dan Reino Barak justru heboh gegara benda yang terpasang di jari sang pelantun lagu Restu ini. Ya, benda kecil tersebut adalah cincin yang melingkar di jari telunjuk sang penyanyi. Aksi inces itu lantas membuat fans salah fokus, alih-alih fokus kepada makanan Syahrini justru teralihkan ke penampakan cincin tersebut. Dari pantauan banjarmasimpost.co.id, ini seperti yang disampaikan oleh admin at official SIRB. Kemarin melalui aku Instagram tersebut, yummy yummy yogurt at go Greek yogurt. Coba inces pake topping apa itu di slide 9? Jangan self-fuck ya di jari ya. Jadi ambiar deh. Slide terakhir Januari 2020 itu jangan julid, kata admin at official SIRB dalam caption. Ya, Syahrini tampak memilih beberapa topping, ada almonds, blueberry, dan strawberry. Berikut reaksi dari warganet yang tercuri perhatiannya gegara cincin inces. Apalagi kulit mulus Syahrini juga tak kalah diseroti. Justru aku self-fuck, Min, yang di jari-jarinya, kata netizen lain. Inces kulit yang bening banget, Masya Allah. Ungkap netizen. Inces senengnya ya, berwarna-warni macam-macam isinya, almond, blueberry, strawberry, kalau Pak RB sebagai cowok maco esnya yang polos aja. Ungkap netizen lain. Pakai blackberry, mulberry, Min, senengnya inces, toppingnya kesukaanku, Alhamdulillah sekarang buah itu sudah bisa beli online di Indonesia. Dari tulisan saja ketahuan, surat cinta Reino Barat dan Lunamaya disebut penuh rasa bersalah. Suami Syahrini minta sang mantan hidup pantas. Orang-orang mengira cinta Reino Barat dan Lunamaya bakal berakhir di Pelaminan. Lima tahun bukanlah waktu yang singkat bagi Lunamaya dan Reino Barat, Jalin Asmara. Namun belum sampai di Pelaminan cinta Lunamaya dan Reino Barat, Kandas. Beberapa bulan pas kaputus, Reino Barat menamatkan hati pada Syahrini yang makabin adalah kawan Lunamaya. Dari situlah nama Syahrini ramai dituding jadi orang ketiga antara Lunamaya dan Reino. Isu semakin runyang kalau orang-orang mengira Lunamaya kesulitan move on dari Reino Barat. Terlebih ketika beberapa bulan sebelum putus, Reino Barat masih mengirimi Lunamaya surat cinta. Sondak saja isi surat cinta terakhir Reino Barat pada Lunamaya langsung menjadi sorotan. Berhasil pemberitaan grid.id sebelum putus, Reino Barat masih sempat mengirimi Lunamaya sepucuk surat cinta. Bisa dibilang surat tersebut adalah ungkapan cinta terakhir Reino Barat pada Lunamaya. Sebab setelah itu, hubungan Lunamaya dan Reino berangsur-angsur anjolok hingga Kandas di tengah jalan. Isi surat tersebut pun sempat membuat pakar grafolog atau tulisan talan tertarik memulik isi hati Reino Barat. Dalam surat yang sempat viral beredar di media sosial itu, Reino Barat mengucapkan selamat pada Lunamaya. Entah ucapan selamat soal apa, dalam surat tersebut Reino Barat merasa bangga Lunamaya bisa menggapainya. Di bagian akhir surat, Reino Barat sempat mengisipkan pesan dan ucapan cinta untuk Lunamaya. Life the life like you divorce it? I love you. Hiduplah sebagaimana kamu pantas mendapatkannya. Aku mencintaimu, tulis Reino Barat. Bagi netizen surat cinta, Reino Barat jelas membuat siapapun yang membaca jadi berdebar-debar. Namun menurut pakar grafolog, Yosanti L.S. sebut bila tulisan Reino justru memiliki arti sebaliknya. Dari pengamatan Yolanda L.S., tulisan tangan Reino Barat dipenuhi dengan rasa bersalah. Pendekanan yang dibuat Reino Barat dalam tulisannya menunjukkan sang usaha dihantui rasa bersalah pada Lunamaya. Penulisnya punya rasa bersalah, kata Yolanda L.S. Namun di sisi baiknya, pada akhir bagian terakhir Lunamaya... Tulisan Reino tersebut menunjukkan adanya sisi tanggung jawab pada Reino Barat. Dan rasa bertanggung jawab ini ditunjukkan kepada Reino Barat lewat surat lainnya pada Lunamaya. Penulisnya itu orang yang bertanggung jawab tandasnya. Pertanda kehamilan Syahrini memang dinantikan. Lihat perlakuan Reino Barat pada anak kecil. Rumah tangga artis Syahrini belakangan jadi perhatian imbas tingkah Reino Barat menggendong anak kecil ketika liburan di Los Angeles, Amerika Serikat. Gegara Reino Barat menggendong bocah laki-laki bernama Brandon. Hal itu berujung sentilan pada kehamilan Syahrini yang hingga kini masih dinanti-nanti. Pasangan suami-istri yang menikah pada 27 Februari 2019 tersebut didoakan oleh fanbase agar lekas dikaruniai momongan. Kebesaran hati Reino Barat untuk menanti keturunan dari inces tak ayal menulai pujian dari warganet. Ramai kiriman doa baik mengarah untuk Syahrini dan suami. Terlebih ketika Reino Barat menggendong anak kerabatnya yang lagi tidur pulas. Syahrini pun bereaksi ketika ia tengah merekam situasi di meja makan kala itu. Reino Barat tampak sumberingan mendekat rat bocah cilik itu. Mau boboknya sama Uncle Reino? Terang inces dalam caption IG storiesnya dikutip banjarmasinpost.co.id. Terlihat mereka sedang makan bersama antara Reino, Syahrini, Brandon, dan ayah Brandon. Brandon tidur di pangkuan sang ayah. Situasi itu menarik perhatian Syahrini dan Reino Barat. Bahkan Reino tak gemas dengan sang bocah. Brandon wek-wek ucap Syahrini. Ngantuk banget soalnya tadi imbuhnya. Bajunya lucu banget sambung Reino Barat. Terdengar Syahrini pun mengiakan ujaran suaminya. Iya, cetus inces. Sontak saja hal ini jadi ramai di akun Instagram fanbase Syahrini dan Reino Barat. Admin akun ad official SCRB mengunggah momen tersebut sehingga menimbulkan banyak reaksi dari warganet. Fans garis keras pasangan tersebut berharap agar artis idolanya segera hamil. Pasalnya di usia mereka ini dirasa sudah pentas menimang anak. Terima kasih telah menonton!